Dikabarkan sebelumnya, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dituding melakukan korupsi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, ia juga telah dilaporkan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis 6 Januari 2022. Terkait tudingan itu, Ahok langsung buka suara. Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina dituding melakukan 7 kasus dugaan korupsi. Saat ditanya, Ahok memberikan sejumlah link pemberitaan terkait kasus-kasus yang dilaporkan oleh PNPK. Ia menjelaskan semua kasus yang dilaporkan tersebut sebelumnya telah diperiksa. Dikutip dari Kompas.com, Jumat 7 Januari 2022, PNPK merinci 7 kasus korupsi yang diduga melibatkan Ahok. 7 kasus tersebut diantaranya terkait rumah sakit sumber waras, lahan di Taman BMW, lahan di Cengkareng Barat, dana CRS, reklamasi Teluk Jakarta, dana non-budgeter, dan penggusuran. Dari 7 kasus tersebut, beberapa sudah diselidiki oleh KPK. Namun, ada juga yang hingga kini masih belum jelas kelanjutannya. Hal itu disampaikan oleh Presidium PNPK, Adi M. Masardi. Lebih lanjut, Adi mengibaratkan kasus-kasus tersebut layaknya hidangan yang tinggal dipanaskan saja. Sebab menurutnya pimpinan KPK sebelumnya memilih untuk mendiamkan kasus yang diduga melibatkan Ahok. Ia berharap KPK dibawa ke pimpinan Firly Bahuri bisa melanjutkan dan mengusut dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan Ahok tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!